Puluhan masyarakat simpang 4 Kebupaten Pasaman Barat terlihat mengantri panjang di halaman kantor Bupati Pasaman Barat pada selasa siang. Mereka menunggu giliran untuk dapat membeli minyak goreng dengan harga murah yang digelar oleh pemerintah Kebupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kooperasi dan UMKM bekerjasama dengan PT Agro Wiratama. Ada 40 ton minyak goreng yang akan dijual kepada masyarakat di beberapa kecamatan di daerah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga minyak goreng di Pasaman Barat saat ini. Sekretaris Daerah Kebupaten Pasaman Barat, Hendra Putra, menyampaikan setiap masyarakat yang hendak membeli minyak goreng di pasar murah ini harus menyertakan kartu tanda penduduk dan hanya bisa membeli 1 dus atau 2 dus ukuran 12 liter untuk 1 KTP. Pasar murah ini diadakan agar masyarakat Pasaman Barat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau hend. Untuk di Pasaman Barat, kita bekerjasama dengan Agro, kita siapkan 40 ton untuk penyelesaian minyak goreng. Dan ini adalah bantuan dari TTI Agro, kerjasama dengan Tendak Bupaten Pasaman Barat. Penyeluruhannya tetap kita buat beberapa titik, beberapa titik di kecamatan ada di Binali, Simpangfad, Sungi Aul, Lundung Adin. Kita buat beberapa titik untuk pembagian kepada masyarakat dengan harga Rp13.500 per kilo di bawah dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp14.000. Salah seorang masyarakat menyampaikan, pasar murah minyak goreng yang diadakan pemerintah Pasaman Barat ini sangat membantu. Karena saat ini di pasaran, minyak goreng mulai susah untuk didapati. Di samping itu, harga di pasaran juga sangat tinggi, hingga dicual Rp22.000 per liternya. Satu KTP, satu karton. Di pasaran tidak susah dapat minyak, Bu? Payah. Payah minyak. Kalau ada pendapat, berapa harganya, Bu? Per liter. Iya, per liter. Rp21.000. Rp21.000. Jadi apa harapan kita ke depannya, Bu? Selaku masyarakat, Bu? Ya, minyak itu standar lah, kayak itu lagi. Jangan payah, ini pun minyak mahal, tapi payah, dapat susah dapatnya. Kayak kan standar, kayak kemarin lagi lah, harganya, gak susah dapatnya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, 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 si Elsa Putra.